tiga fungsi buat pembiakan penggemukan dan buat poloni dan belakang terbuka tidak tertutup karena untuk mengeluarkan kotoran kambing lantainya itu bisa diangkat dinaikkan salam peternakan buat rekan-rekan semuanya dimanapun berada video kali ini saya mereview kandang milik Alung etawafam lokasinya desa makarjaya kecamatan Bandar Seribawono Kabupaten Lampung Timur pada video sebelumnya kandang yang sedang dibuat ini sekarang sudah selesai dengan fungsinya masing-masing yang sebelah sini di fungsi kan buat kandang pembiakan atau beridin dan yang sebelah sini di fungsi kan sebagai kandang penggemukan sementara ini ditempati indukan indukan dan kambing darah yang sebelumnya direncanakan gunakan sebagai kandang penggemukan karena ini bagian penyekat jika diisi kambing penggemukan bagian sekatan ini ditambah lagi penyekatnya karena jika di fungsikan buat kambing penggemukan itu ukurannya lebih kecil kandang kambing yang dibuat oleh Alung etawafam bagian bawah ini tertutup rapat dan bagian bagian sebelah sini juga terkutup rapat hanya ada satu bagian yang terbuka nah disinilah bagian belakang tidak tertutup karena untuk mengeluarkan kotoran kambing di bawah di sini yang ditutup hanya bagian depan dan samping Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya kandang ini sudah selesai dikerjakan oleh Alung etawafam dengan fungsinya masing-masing mungkin yang penasaran dengan desain kandang ini ya cara mengeluarkan kotorannya yang di bagian sebelah sana itu nah sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara mengeluarkan kotoran sedangkan dua kandang ini jadi satu ya kalau yang bagian sini mengeluarkan kotorannya lewat sini nah disini jika kita jongkok ini masih bisa masuk ke arah sana bagian yang tengah karena ketinggian ini kurang lebih di 70 cm misalkan yang mau membersihkan kotoran masih bisa masuk dan selain itu bagian yang sebelah tengah Oke sekarang akan saya lanjutkan ke bagian yang tengah kandang kambing ini ada dua unit dengan fungsinya masing-masing yang sebelah sini difungsikan sebagai kandang penggemukan sementara diisi dulu kambing peranakan etawa penyediaan bibit kambing kambing yang ada di kandang milik Alung etawafam ini ras kali kesing yang awalnya didatangkan dari kali kesing Purworejo Jawa Tengah dan dikembang biarkan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten lainnya Oke sekarang dilanjutkan yang berkomentar penasaran dengan cara membuang kotoran yang di bagian tengah Nah sekarang saya masuk dulu bagian lantai sebelah sini ya yang ini ini bisa dibuka karena bagian ini tidak dipaku bagian lantai kandang yang tengah ini tidak dipaku jadi yang lantainya itu bisa diangkat dinaikkan nah jika nanti mengeluarkan kotoran kambing lewat sini untuk mengeluarkan ke arah sana dan ke arah sana karena jika dibuat bagian sebelah sini kandang ini terlalu sempit jadi dibuat satu dinding ini ya satu dinding atau sekatan ini dijadikan dua kandang sedangkan yang kandang sebelah sini ini hanya berfungsi untuk kandang koloni atau penempatan sementara karena yang dilakukan oleh alongetawahome ini bibit biasanya yang didatangkan dari baik dari jawa langsung atau dari peternak binaan untuk menyediakan penjualan itu masuk di kandang koloni atau yang lepas lepas api seperti ini contohnya masuk di kandang koloni karena kambing yang masuk kandang ini bisa berubah-ubah maksudnya jika nanti sudah dibeli orang maka akan akan dikirim ke pembelinya kandang yang dibuat oleh alongetawahome ini untuk menempatkan bibitan kambing atau breeding sendiri ini dibuat sedemikian rupa dengan bentuknya yang berbeda-beda di bagian sebelah sini ini ada satu unit kandang tapi dengan tiga fungsi buat pembiakan penggemukan dan buat koloni ke bagian berikutnya yang sebelah sini ini bentuknya letter L yang difungsikan buat kandang kambing breeding atau pembiakan yang diisi kambing peranakan etawah ini adalah ras kalixing oke kawan-kawan dan sahabat peternakan semuanya dimanapun berada inilah kambing yang ada di kandang milik Alung etawahome lokasinya Desa Mekarjaya Kecamatan Bandar Seriglawono Kabupaten Lampung Timur ke bagian berikutnya di lokasi milik Alung etawahome ini ada tiga unit kandang sekarang ke bagian yang sebelah sini yang sebelah sini juga difungsikan buat kambing pembiakan atau breeding kandang ini bentuknya atau sekatannya menyesuaikan menyesuaikan kambing yang akan diisi seperti pada video sebelumnya sudah saya bahas ukuran-ukurannya seperti dua indukan atau buat yang kambing darah atau buat yang kambing kosong kambing kosong yaitu kambing yang sudah di karantina artinya tidak bunting atau menjelang dikawinkan kawan-kawan dilanjutkan lagi ke bagian berikutnya di sini ada kegiatan apa ini Oh rupanya bagian belakang kandang ini dipasang pagar dipasang pagar menggunakan bataku dari ujung sana ke ujung sebelah sana bagian kandang di belakang di belakang di belakang semua dipakar menggunakan bataku nah ini lagi proses pemasangan bataku Pak tukangnya lagi istirahat ada yang rokok ada yang minum es lempoh lempoh jadi nih panas kipas huwone panas kipas jam istirahat Hai saya ke soteng teman ya demikian tadi yang bisa saya bahas dan saya informasikan dari kandang milik Alung etawakam Lampung Timur kurang lebihnya mohon maaf terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe aktifkan belnya agar tidak ketinggalan video yang saya terbitkan di channel Petar Jaya Ternak Mandiri salam peternakan buat semuanya tetap semangat selamat menikmati